Kita punya soal tentang potensial listrik Jadi ini diceritakan ada pada persegi panjang ABCD Dengan AB 6 cm dan BC 8 cm Terdapat muatan titik ABCD, AB, dan C Berturut-turut 4, minus 6, dan 3 Tentukan potensial listrik di titik D Jadi saya ilustrasikan dulu ya Persegi panjang Ini terserah ini titiknya dimana A disini B disini C disini Dan D disini Yang penting itu jarak-jaraknya nih AB nya 6 cm 6 cm BC nya 8 cm Berarti otomatis karena dia berupa persegi panjang Berarti ini 6, maka ini juga 6 Yang ini 8 cm ya Ya kan? Gitu Pertanyaannya itu jika muatan ini plus 4 mikrokolom Yang ini min 5 mikrokolom Dan yang atasnya ini C nya ini plus 3 mikrokolom Berapa V di D nya Nah D ini kan dipengaruhi oleh AB dan C Berarti kan nanti ada VDA VDB dan VDC Jadi kalian tinggal jumlahkan aja nih nanti Jadi nanti VD nya sama dengan VDA ditambah VDB ditambah VDC Jadi kalian jumlahkan semuanya Kemudian VDA berarti nanti K dikalikan QA Per RA doang Ditambah K dikalikan QB Per RB doang Ditambah K dikalikan QC Per RC doang Nah sekarang kita hitung nih Nilai RA itu yang mana RA itu berarti dari D ke A Ini RA nya Ini diubah ke meter Berarti ini 8 kali 10 pangkat min 2 Meter ini RA nya RB nya yang mana A RB RDB nya yang mana RDB nya itu berarti yang ini Sisi miringnya ini RDB nya RDB Berarti ini pakai Pitagoras ya Jadi kalau kita lihat Segitiga siku-siku nya gini Ini 6 Ini 8 Berarti Pitagoras nya ini Anggap saja ini X Berarti sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat Berarti kan X nya sama dengan akar 36 tambah 64 Berarti X nya sama dengan akar 100 Maka X nya sama dengan 100 cm Jadi ini 100 cm Jadi ini 100 cm Ingat harus diubah ke meter Berarti ini 100 kali 10 pangkat min 2 meter Kemudian RDC nya mana Ini RDA ya RDC nya itu berarti yang ini RDC dari D ke C Oke DC 6 cm berarti 6 kali 10 pangkat min 2 meter Nah tinggal masukkan aja angka-angkanya Berarti nanti sama dengan V sama dengan K dikalikan QA QA nya ini ya 4 kali 10 pangkat min 6 Ini 4 kali 10 pangkat min 6 Kolom Karena mikro itu sama dengan minus 6 Mikro sama dengan 10 pangkat min 6 Berarti ini QB nya sama dengan Min 5 kali 10 pangkat min 6 kolom QC nya ini berarti yang ini 3 kali 10 pangkat min 6 kolom Masukkan angkanya K nya saya biarin dulu K Ini 4 kali 10 pangkat min 6 Atau langsung ubah ya K ini 9 kali 10 pangkat 9 ya 9 kali 10 pangkat 9 Dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6 Dibagi dengan RDA nya tadi berapa 8 8 kali 10 pangkat min 2 Kemudian ditambah dengan 9 kali 10 pangkat 9 QB nya Tanda negatif dimasukkan nih Negatif 5 Dikali 10 pangkat min 6 Dimasukkan dalam perhitungan Dibagi dengan QRB nya RB nya yang miring nih ya 10 cm 10 dikali 10 pangkat min 2 Ditambah 9 kali 10 pangkat 9 QC nya tadi berapa QC nya 3 mikro kolom 3 kali 10 pangkat min 6 ya Per R nya 6 cm 6 kali 10 pangkat min 2 Ingat harus diubah Ingat harus diubah ke meter Ya Kemudian ini kita coret Pangkatnya Minus 6 Dengan pangkat 9 Dapatnya pangkat 3 ya Minus 6 Dengan 3 ini coret Pangkat 3 9 9 dengan minus 6 3 Ini 8 dengan 4 coret Bagi 4 1 bagi 4 2 10 dengan 5 Dapatnya coret Bagi 5 Minus 1 berarti ya Dibagi 5 2 Ini dibagi 3 1 Dibagi 3 2 Berarti nanti ini Angkanya saya sederhanakan dulu Ini 9 kali 10 pangkat Min 3 Dibagi 2 Kali 10 pangkat Min 2 Ya kan Kemudian Ditambah Oh sorry Bukan minus nih Plus Plus ya Ditambah ini 9 kali 10 pangkat 3 Oh dikali min 1 ya Lupa nih Dikalikan min 1 Berarti ini min 9 Min 9 per 2 kali 10 pangkat Min 2 Ditambah 9 Kali 10 pangkat 3 per 2 kali 10 pangkat Min 2 Ini kan min Ini kan kalau dikalikan min Berarti kan habis nih Yang ini Min sama Ini kan bawahnya sudah sama nih 2 kali 10 pangkat Min 2 2 kali 10 pangkat Min 2 Berarti kan sama Atau kalau kalian bingung yaudah Kita langsung bagi aja Ini berarti 4,5 Kali 10 pangkat 3 Dikalikan 10 pangkat Plus 2 Naik atas ya Ini berarti min Min 4,5 Dikalikan 10 pangkat 3 Dikalikan 10 pangkat Plus 2 Kemudian ditambah 4,5 Kalikan 10 pangkat 3 Kalikan 10 pangkat Plus 2 Berarti kan nanti ini 4,5 Kali 10 pangkat 5 Dikurang 4,5 Kali 10 pangkat 5 Ditambah 4,5 Kali 10 pangkat 5 Berarti nanti ini jawabannya 4,5 Kali 10 pangkat 5 Volt Nah ini kan habis nih Habis sisanya ini Ini VD nya Nah keterangan itu Jadi potensial Di titik D Potensial Di titik D Sebesar 4,5 Dikalikan 10 pangkat 5 Volt Nah jadi seperti itu Proses pengerjaannya Dan seperti itu proses berikutnya Oke sekian dan terima kasih Sampai berjumpa di video berikutnya Lagi Oke Ini rumusnya tulisnya VD Eh sorry Rumus V Sama dengan K Kalikan Q Per R Tanda Negatif ada muatan Dimasukkan ya Muatannya Min Berarti tulis Min Q nya Oke Sudah Selesai Selesai